Nah untuk orang yang arif atau orang murid yang tidak dibimbing guru Mereka itu belum tentu wirid sembahyangnya membaca itu Tergantung apa yang datang ke hati mereka waktu sesudah salat itu Datang ke hatinya nih, datang ke hatinya ini ingat ni'mat Allah Nah maka wirid ingin itu alhamdulillah 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 berapa ribu Jangan lupa tolong subscribe like and share Apabila datang di dalam hati perasaan malu kepada Allah Nah maka perasaan malu yang datang kepada hati itu Menuntut lahir kita untuk berbuat sesuatu Yang sesuai dengan sifat keadaan malu tadi Nah orang malu itu biasanya dia pucat Nah jadi apabila datang di dalam hati itu malu kepada Allah Maka zahirnya orang itu timbullah sesuatu Seperti pucat, diam, tertunduk Apabila datang ke dalam hati itu penyesalan terhadap dosa-dosa yang lampau Maka amal zahir, istighfar, tobat kepada Allah Apabila timbul di dalam hati kita mengingat ni'mat Maka itu menuntut zahir kita untuk mengucap alhamdulillah Syukur kepada Allah Nah jadi artinya bermacam-macam jenis ibadah itu Dengan sebab bermacam-macamnya yang datang atas hati Daripada keadaan-keadaan tadi Para muhibbin rahimakumullah Pal'arifu wal muridu alladhi lam yakun tahta syaikhin ayya'amala bihasa bima taridu alal kalbi minal hal Pal'arifu bermula orang yang arif Orang yang sudah makrifat Dan seorang murid Seorang murid Yang mana dia tidak berada di bawah bimbingan seorang guru Bahwasanya dia itu beramal Dengan sekira-kira yang datang atas hatinya Daripada keadaan tadi Ini untuk orang arif Jadi hikmah yang kesembilan ini Ditujukan kepada orang arif Yang sudah kenal lawan Allah Dan ditujukan kepada seorang murid Atau salik Yang tidak berada di bawah bimbingan guru Yang tidak berada di bawah bimbingan Syekh Mursid Nah jadi untuk orang-orang yang arif Untuk murid yang lepas Yang tidak dibimbing guru khusus Nah mereka itu hendaknya Beramal ibadat Sesuai dengan hal Yang datang ke hatinya Umpamanya Kita biasa imbah sembahyang Itu membaca Wirit Macam-macam wiritnya Antara lain Subhanallah 33 Allah Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Dan ayat kursi Macam-macam wirit imbah sembahyang Nah untuk orang yang arif Atau orang murid Yang tidak dibimbing guru Mereka itu belum tentu Wirit sembahyangnya membaca itu Tergantung apa yang datang Ke hati mereka Waktu sesudah salat itu Nah jadi umpamanya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sembahyang tuntung Datang ke hatinya nih Datang ke hatinya ini Ingat ni'mat Allah Nah maka wirit inyan itu Alhamdulillah 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 Berapa ribu Alhamdulillahnya Nah Kadang mestinya memakai aturan yang ada Ini untuk orang yang arif Bila Atau murid yang lepas Yang tidak dibimbing oleh guru khusus Tadi Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh